DOSEN POLTEC TEDC Technical Education Development Center Bandung mendatangi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDT Wilayah 4 untuk meminta kejelasan kepengurusan penyelenggaraan pendidikan. Pendiri dan Pembina Yayasan TEDC Susilo Utomo mengatakan bahwa langkah tersebut karena belum adanya kejelasan akan adanya dualisme kepengurusan di lembaga pendidikan tersebut. Mengingat persoalan tersebut akan berpengaruh bagi dosen, staff maupun mahasiswa. Menurutnya pihaknya sudah melakukan beberapa langkah dan mengirim surat ke tingkat kementerian maupun LLDT namun belum ada respon. Sehingga akhirnya memutuskan untuk mendatangi langsung agar segera diperoleh keputusan terkait masalah kepengurusan tersebut. Yayasan TEDC Bandung dan Politeknik TEDC Bandung kami datang ke LLDT pada dasarnya saya sebagai salah satu pendiri sedang memperjuangkan hak kami. Hak kami sebagai pendiri mestinya sebagai pengelola Politeknik TEDC namun sampai sekarang dengan beberapa langkah yang telah kami lakukan karena nampaknya belum ada respon yang kita harapkan. Kecewa Pak tidak dihadiri oleh... Ya pasti kecewa, pemerintah nggak boleh abai ya. Karena di pusat ada kementerian, di daerah yang namanya LLDT. Namanya juga lembaga layanan pendidikan tinggi. Apapun harus dilayani tanpa melihat satu sifat-sifat formal. Karena itu semua adalah seperti kata Presiden kita harus meningkatkan layanan ke masyarakat. Ya kalau kecewa, kecewa lah ya. Pihak Susilo sudah melakukan upaya klarifikasi terkait permasalahan tersebut sejak 2011 silam. Akan tetapi hingga sekarang belum ada keputusan terkait dualisme pengelolaan Politeknik TEDC Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV